Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan murahkan, lingkungan desa yang tetap restari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan. Untuk UPN yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasarnya. Kita tidak boleh, sebab masih banyak rancangan yang menghadapi masalah. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Pengangguran pemuda desa harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan, melupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan, tidak ada satupun warga desa yang tertinggal berdiri. Mari pembangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduk aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia, kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, selupis kuntul baris. Salam SDG Desa. Pagi ini, kita akan membahas tentang daily report. Daily report setiap penghujung bulan ini, sering sekali kemudian gegap gempita, pada nggak bisa ngisi, pada nggak bisa masuk, dan seterusnya ini kayaknya perlu penjelasan langsung dari kapus dati kita. Karena daily report ini sangat penting. Untuk teman-teman penamping profesional kita menyangkut apa yang dikerjakan dan menyangkut jam kerjanya. Kalau nggak terpenuhi jam kerja, nanti nggak bisa dapat full honor. Kira-kira seperti itu. Selamat pagi, guys. Selamat pagi, Gus Kocok. Kerabat desa sekalian juga tenaga pendamping profesional. Mas Yank, serak juga ini, Gus. Iya, nggak apa-apa. Oke, Gus, ini menarik ini. Daily report ini apa? Saya nggak tahu apakah memang harus seperti apa pengisiannya tiap hari atau bagaimana. Karena setiap akhir bulan ini teriakan-teriakan di grup ini luar biasa ini tentang sulitnya melaporkan kegiatan. Karena memang banyak juga yang hobinya lemburan semalam. Jadi sebulan dilaporkan. Apa, ngisi laporannya sehari aja maunya gitu. Silakan, Gus. Iya. Tapi ini, Gus Kocok. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Siap. Ini meneruskan sedikit yang kemarin. Karena ada, apa namanya, setelah ada perbaikan di MonevDD kemarin. Kemudian ada yang, banyak yang kaget kenapa dana desa kok sudah dilaporkan malah turun. Sebetulnya nggak turun. Sebetulnya itu justru naik. Tapi memang yang kita perlu tahu adalah cara kementerian keuangan untuk menyusun laporan dana desa itu memang sedikit berubah. Dan itu memang ada tujuan tertentu. Ada kegunaan tertentu. Jadi kalau saya sampaikan ini, Gus, itu bisa kebaca ya, Gus? Iya, udah. Maaf, maaf. Ini kayaknya salah saya. Apa namanya itu? Bahwa cara penulisannya, cara penulisannya itu berbeda pada saat ini. Dan itu mempengaruhi cara kita juga ikut menuliskan. Jadi ini kalau kita kompilasi dari dana desa secara keseluruhan, itu bentuknya begini. Jadi seperti biasa ada kode provinsi sampai desa, kemudian pagu tiap desa. Nah dana desa tahap satu itu, itu adalah dana desa yang selain untuk earmark atau untuk yang langsung dipotong untuk COVID-19, minima 8 persen, serta selain BLT dana desa. Jadi artinya itu adalah dana desa yang siap digunakan oleh pemerintah desa. Nah ini punya beberapa konsekuensi ini, Gus. Ini apa namanya, dari beberapa desa yang menyampaikan ke sapa desa, itu memang ada beberapa hal yang menyampaikan, kami dana desa turun, tapi tidak bisa menggunakan. Karena harus hanya untuk COVID-19, serta untuk BLT dana desa. Jadi meskipun tahap satu turun, ada juga yang nol untuk pemakaian, ada yang sedikit. Nah itu yang kalau kita hanya melihat total dana desa, itu kemudian melihat desa, desa sudah dapat sekian dana, kenapa tidak melakukan segera pembangunan. Ternyata dengan pola tabel seperti ini punya beberapa kelebihan. Kita coba lihat ini, Gus Kocok ya. Jadi yang tahap satu, kolom tahap satu, ini pencairan pada tahap satu. Kita bisa cek misalnya, bagaimana yang belum dicairkan, belum ada pencairan dana desa tahap satu, tetapi dana desa untuk COVID-nya sudah keluar. Nah ini yang masuk dari rekening kas umum negara, ke rekening kas desa, tetapi hanya boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan COVID-19. Yang dibaca oleh desa, ini sudah masuk rekening, tapi kok nggak bisa, nggak boleh digunakan. Karena memang pembagian kolomnya sekarang berubah demikian, sejak adanya earmark ini. Jadi ada kalanya seperti itu. Kemudian ada juga yang masuk ke sahabat desa yang menyampaikan bahwa mengapa kami diminta ini dan itu, melakukan ini dan itu. Padahal sebetulnya yang bisa kami lakukan itu sedikit. Ini contohnya sudah keluar seperti ini, tahap satu sudah ada. Kemudian coba kita lihat di sini. Ini ada yang kalau dihitung, yang bisa dipakai desa pada tahap satu itu hanya 21 ribu. Hanya ada yang 24 ribu. Nah mengapa demikian? Karena meskipun banyak sudah masuk, tapi memang tidak bisa digunakan oleh desa. Karena itu sudah dipastikan sejak awal penggunaannya. Ini contohnya di desa-desa ini. Jadi ketika desa menyampaikan pada bulan-bulan Maret sampai bulan Mei itu, bagaimana kami akan melakukan pendataan kalau dananya tidak cukup. Dan itu kemudian dilakukan pendetilan di lapangan dan memang kondisinya demikian. Ini contohnya, ini hanya contoh. Bagaimana yang bisa digunakan di tahap satu hanya 62 ribu, 21 ribu, dan seperti ini. Sampai ke beberapa jutaan saja. Nah demikian juga ada yang memang bahwa ketika itu dilakukan BLT, itu ada yang melaporkan di dalam sahabat desa itu, kepala desa juga mengatakan ini BLT-nya kenapa baru pertama? Padahal kami sudah menyelesaikan laporan berikutnya seperti itu. Jadi memang ada perubahan di dalam penyaluran, kalau istilah Gus Halim itu dari RKUN ke RKDES, itu disepakati namanya penyaluran dana desa. Dari RKDES, rekening kas desa, kegiatan, itu yang kemudian disebut sebagai pemanfaatan dana desa. Jadi kalau disebut misalnya desa ini, gedung bakongan ini, jumlahnya itu 300 juta, itu sebetulnya adalah jumlah dari BLT di tahap-tahap sebelumnya. Kemudian jumlah 8% kalau ada. Ini kalau tidak ada ini berarti dia mungkin mencairkan di awal. Ini kemarin terima kasih ini Mas Satya dari Wonogiri yang memberikan beberapa pertanyaan, tantangan untuk melihat data sehingga makin jelas apa yang jadi kehebohan, kenapa dananya turun gitu di dalam MUNFDD. Ya karena seperti ini bentuknya. Jadi total itu sebetulnya adalah tahap 1, IRMAK 8%, kemudian BLT dana desa. Karena itu kemudian di dalam MUNF dana desa, itu tahap 1 kemudian adalah tahap 1 selain yang untuk 8% dan untuk BLT. Karena nanti ada tambahan kolom di dalam MUNFDD itu berapa jumlah dana desa yang sudah masuk ke RKDES dan berapa persen dari pagu untuk masing-masing desa. Nah ini jadi yang diperbaiki itu hanya kolom pagu tahap 1, tahap 2, tahap 3, serta 8% anggaran untuk COVID-19. Dan ini tadi kami sampaikan memang ada tujuan tertentu ketika membuat kolom-kolom seperti itu. Sehingga bisa lebih melihat kapasitas desa pada saat ini untuk melakukan misalnya PKTD, padat karya tunai desa. Jadi kalau dihitung dari pagu, kemudian dikurangi dengan anggaran atau penggunaan PKTD itu senjangnya jauh. Tapi kalau sudah dipotong-potong seperti tadi menjadi lebih masuk akal. Nah begitu, terus kocok, kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Jadi ada perubahan dalam cara memasukkan data karena supaya bisa terhitung secara keseluruhan. Kalau enggak, nanti akan terjadi double counting. Ditaruh di sini, juga ditaruh di kolom yang lain, sehingga seakan-akan jumlahnya jauh lebih besar. Itu sempat terjadi. Jadi lazimnya mestinya yang masuk ke rekening kas desa atau katakanlah yang dicairkan versi Kementerian Keuangan itu pasti tinggi. Dan yang digunakan itu paling banyak adalah sama dengan yang masuk ke rekening kas desa. Tapi ketika dicek di Monef DD itu minggu lalu, itu banyak desa yang lebih tinggi daripada yang dimasukkan ke rekening kas desa. Ternyata memang karena kolomnya seperti itu. Sehingga ketika di, apa namanya, waktu, karena tahun-tahun sebelumnya begitu masuk tahap satu, artinya ya seluruh dana desa di tahap satu. Ternyata sekarang modelnya berbeda sehingga ketika ada penjumlahan, ada lebih di pemanfaatan daripada pemasukan dana. Itu Gus Kocoh, kerabat desa tenaga pendamping profesional, alasan kenapa tiba-tiba ada perubahan. Karena dan juga memang ada WA ke sahabat desa juga pendamping-pendamping yang sulit mendapatkan data nyaf gitu dari ya memang sedang ada masalah dan sebagainya dengan pemerintah desa, maka kemudian kami masukkan data tersebut. Begitu Gus Kocoh, kerabat desa. Oke, terima kasih ini update tentang aplikasi dana desa sebelum kita masuk ke tema pagi hari ini, yaitu tentang daily report. Kira-kira seperti itu ya Gus? Ya, ambil saya laporkan ini, Gus Kocoh. Ya, silakan. Yang Pogja Relawan jumlahnya 1.479.569 personil. Kalau yang data desa naik sedikit ke 42.833, 57 persen desa. Untuk RT 458.937 RT. Untuk keluarga, 28.663.318 atau 92 persen dan data warganya 84.614.088 personil. Untuk bundes yang mendaftar 11.414, kemudian yang mendaftar badan hukum, 1.231 yang mendaftar nama BUMDESMA 756 dan yang mendaftar sudah lengkap untuk badan hukum, 39 BUMDESMA. Ini Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM masih dalam proses untuk saling mencoba-coba kirim datanya. Jadi cek aplikasi dari Kementerian Desa ke Kementerian Hukum HAM dan sebaliknya. Begitu, Gus Kocok yang untuk apa namanya? Ada agenda target waktu untuk masalah koneksi aplikasi dengan Kementerian Hukum HAM? Sebetulnya targetnya minggu ini sudah jalan, Gus Kocok. Karena kemarin rencananya uji-cobanya satu minggu. Tapi mungkin tim teknis dari kedua Kementerian ini masih jalan ini. Kalau saya lihat laporannya sampai tadi pagi, masih saling mencoba karena masih ada beberapa pentingnya yang belum klop. Begitu, Gus Kocok, lapor desa. Oke, terima kasih update dari Gus Sivan. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi atau penjelasan tentang membahas tuntas daily report pendamping desa. Silahkan, Gus, langsung. Ya, terima kasih, Gus Kocok. Jadi, kita sudah pernah membahas daily report ini di sarapan SDG Desa. Jadi, ini sebetulnya melanjutkan dari pembahasan itu supaya tidak banyak mengulang dari yang lama. Jadi, daily report pendamping desa itu memang big data desa dari mata dan telinga tenaga pendamping profesional. Jadi, konsepnya ini memang big data desa dari sudut pandang tenaga pendamping profesional. Jadi, kalau kita lihat di dalamnya ini kami sampaikan bagaimana sejarah sampai muncul konsep daily report pendamping desa. Jadi, di awal-awal Gus Halim menjadi Menteri Desa. Beliau selalu menekankan bahwa Kementerian Desa itu harus bisa mengetahui dinamika desa sehari-hari di seluruh Indonesia. Jadi, beliau sering menyampaikan contoh bagaimana wakil rakyat di salah satu negara yang selalu konsen menanyakan kepada malam hari. Ada waktu khusus memang untuk dan Sabtu minggunya untuk bertanya kepada warganya. Menurut Gus Halim, Kementerian Desa itu juga harus bisa seperti itu kepada seluruh desa di Indonesia. Maka kemudian beliau membuat berbagai sebetulnya inovasi, inovasi kebijakan. Yang pertama ada tim Sapa Desa. Tim Sapa Desa ini ruangannya itu cuma selisih ada ruang rapat Gus Halim. Tapi ada pintu yang langsung Gus Halim bisa masuk ke ruang Sapa Desa. Karena ruang Sapa Desa ini betul-betul dari beliau ini, idenya. Jadi, Sapa Desa ini aktif menelpon desa. Saat ini memang kepala desa. Tapi sebentar lagi dengan adanya data SDC desa, maka bisa sampai ke RT, pendamping, tokoh masyarakat desa. Kemudian yang kedua, itu adalah laporan dari sudut pandang pendamping setiap hari. Makanya bayangannya oleh beliau itu, setiap hari itu ada laporan dari pendamping. Apapun itu yang terjadi di desa. Dan kemudian dari laporan-laporan itulah kemudian ada hal-hal yang kita ketahui tentang desa sehari-hari. Jadi keunggulan, salah satu keunggulan dari kementerian desa itu karena ada pendamping yang berada di desa, termasuk yang ada di kecamatan. Jadi ada di lokasi, dan itu yang kemudian memastikan bahwa ada kondisi dinamika lapangan yang tercatat setiap hari. Makanya dari situlah muncul daily report pendamping desa. Selain itu, sebetulnya Gus Menteri ada ide bahwa desa itu juga melaporkan sendiri keadaannya sehari-hari. Nah itulah yang saat ini ada tim mengembangkan lebih lanjut sistem informasi desa atau SID. Dan sekarang sudah ada, tapi tinggal di finishing, itu web, tentu saja webnya di dalam konteks kementerian desa, web berita dari desa. Yang bisa diisi desa, yang bisa diisi pendamping desa, intinya yang bisa diisi oleh siapa saja dari desa itu sendiri. Jadi ini untuk beliau menyampaikan di web kementerian desa harus ada berita yang dikirim dari desa. Jadi ini semacam pers komunitas seperti itu. kemudian beliau juga menyampaikan kementerian desa itu perlu berkomunikasi langsung dengan desa maupun dengan tenaga pendamping profesional setiap hari. Nah kita sudah melihat dari daily report itu penyebaran informasi yang sangat-sangat cepat tentu saja. dan itu langsung dari pusat ke provinsi, langsung dari pusat ke kabupaten, langsung dari pusat ke kecamatan, langsung dari pusat ke desa. Jadi penyebaran informasinya sangat cepat. Kemudian yang kedua, Gus Menteri menyampaikan supaya ada komunikasi timbal balik. Jadi ini semacam medsos yang bisa dipakai untuk seluruh desa di Indonesia. Sebetulnya pada beberapa tahun yang lalu, 2017, Kementerian Desa mengembangkan ruang desa. Ruang desa ini sedang diperbarui karena aktivitasnya yang berada di puncak terus ketika dicoba sehingga perlu dibuka. Nah kemudian, seperti biasa, Gus Halim juga menyampaikan, kita mengambil atau menggunakan informasi sehari-hari dari desa, maka harus dikembalikan lagi ke desa. Dalam bentuk berbagai kebijakan yang pro-desa. Nah karena itu, karena ini harus diolah, maka bentuknya pasti harus, jumlahnya banyak ini, pasti harus diberikan data. Supaya mudah diolah, dianalisis, kemudian dijadikan rekomendasi, baik itu untuk kebijakan, untuk strategi pemberdayaan dan pembangunan, untuk pengembangan masyarakat. Jadi itulah yang kemudian muncul di daily report dan sistem informasi desa. Mesin learning yang sedang dikembangkan itu berupaya untuk mempercepat, tapi yang namanya mesin learning, kita baru bisa memanen hasilnya ya mungkin paling cepat beberapa bulan ke depan. Atau mungkin 1-2 tahun ke depan. Di mana mesin itu bisa menjalankan sendiri, perlu dilatih setiap hari, supaya bisa menjalankan sendiri, menghasilkan rekomendasi kebijakan, versi teknokratis mesin. Kemudian perlu ada, nah ini Gus Menteri itu menyampaikan juga, perlu ada SDM yang memang setiap hari membaca, mengolah, menyimpulkan, perencanakan tindakan lebih lanjut dari data-data harian ini. Dari situlah kemudian beliau melihat ada konsistensi ketika tenaga pendamping profesional itu, kemudian pendampingannya itu dipilah-pilah menurut wilayah kerja. Tujuannya memang supaya selalu punya hubungan dengan jenjang pendampingan maupun jenjang wilayah di bawahnya itu. Sehingga hal-hal dia menjadi ahli di wilayah itu. Menjadi ahli di wilayah itu. Jadi pendamping desa yang apa namanya itu punya wilayah kerja di desa-desa tertentu, dia akan ahli di wilayah itu. Pendamping lokal desa tentu saja akan ahli di wilayah desanya. Demikian juga tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten yang memang punya wilayah kerja kecamatan tertentu akan ahli juga di sana. Dan itu memang diperlukan kemampuan untuk selalu membaca atau berhubungan dengan pendampingan di bawahnya. Sehingga dengan demikian bisa dirumuskan hal-hal lebih lanjut. Kemudian yang sudah kami sampaikan berulang kali juga, ini datanya tidak dibiarkan. Seperti di pembahasan daily report yang pertama bahwa datanya tidak dibiarkan menjadi misalnya rekor berapa jumlah halaman laporan. Tapi harus digunakan. Jadi harus digunakan. Dan Gus Halim menyampaikan bisa nggak tesit knowledge, pengetahuan-pengetahuan lapangan, sebetulnya itu pengetahuan oleh pendamping maupun oleh pemerintah desa mungkin dilihat sebagai kejadian atau pengalaman sehari-hari. Tapi sebetulnya oleh Gus Menteri sebagai lulusan kependidikan, itu sebetulnya tesit knowledge. Pengetahuan yang ada masih ada di bawah permukaan. Sehingga tugas dalam hal ini dari PD sampai ke pusat, itu memang bisa mengolahnya menjadi hal-hal yang penting dan menarik. Jadi seperti itu. Ini sejarah dari bagaimana konsep daily report ada di sana. Krabah Desa, kemudian tenaga pendamping profesional bisa melihat daily report itu bagian dari sejarah konseptual yang disusun oleh Gus Halim. Seperti itu. Kemudian, karena itu beliau menyampaikan tidak ada yang boleh dalam salah satu pertemuan, tidak ada yang boleh dihilangkan dari daily report pendamping desa. Ini harus dijalankan. Makanya kemudian dimasukkan di dalam keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Apa saja yang ada di dalamnya? Ini adalah laporan harian. Kita jadi paham kenapa harus ada laporan harian. Karena tadi dari sejarah konseptual yang disusun oleh Gus Halim tadi, itu memang kita membutuhkan dialog sehari-hari dengan desa di seluruh Indonesia. Kemudian, ini juga laporan bulanan dari tenaga pendamping profesional. Yang tinggal diklik di aplikasi Android, kemudian muncul sebagai laporan bulanan. Dan tenaga pendamping profesional sudah mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Memang kemarin ada yang mengusulkan, pokoknya 140 jam itu jangan sampai tiga hari menjelang akhir bulan. Jadi supaya kalaupun gagal masuk sampai ke tanggal 1 itu sudah 140. Kemudian yang sedang dikembangkan, ini masih dalam proses pengembangan, yaitu evaluasi kualitatif. Mengapa ini proses pengembangan? Sebetulnya konsep dari DRP itu sudah disusun sejak bulan September tahun 2020. Sudah ada sempat muncul aplikasi-aplikasinya yang sederhana waktu itu, sampai kemudian Gus Halim menyampaikan harus mulai dikerjakan. Sehingga April itu praktis mulai digunakan. Sebetulnya Maret sudah ada, tapi Gus Halim menyampaikan untuk percobaan, kemudian Aprilnya mulai jalan. Jadi ini adalah satu proses yang evolutif, yang seperti kalau kita membuat rumah tumbuh gitu, mula-mula kecil kemudian ditambahin kamar, kadang-kadang juga dibongkar di dalamnya, supaya ruangannya lebih lebar dan sebagainya. Nah itu yang terjadi di DRP. Salah satu perubahan yang akan sangat besar itu sebetulnya secara teknis adalah evaluasi kualitatif. Mengapa? Karena memang semula itu rancangannya itu adalah tidak ada selain yang tertulis di daily report pendamping desa. Kemudian dengan berjalannya waktu ditambahkanlah evaluasi kualitatif. Dan ini mengubah struktur algoritma yang ada di aplikasi. Itulah sebabnya membutuhkan waktu agak lama. Jadi pada biasanya. Mengapa seperti itu? Karena aplikasi juga tidak bisa di-stop. Jadi aplikasi ini aplikasi yang isinya sangat kaya. Jadi dalam waktu dua minggu itu rata-rata ada lima juta data yang masuk. Jadi ini aplikasi yang sangat kaya dan itu kumulatif. Jadi memang di bulan April itu lima juta. Tapi di bulan Mei perminggunya lebih tinggi lagi. Salah satu yang memang menyedot ruang storage di Kementerian Desa adalah aplikasi ini. Karena itu memang harus digunakan setinggi-tingginya. Karena seperti biasa supaya manfaatnya jauh lebih tinggi daripada berbagai biaya yang muncul. Kemudian evaluasi kinerja bulanan dan tahunan dari tenaga pendamping profesional. Jadi sampai saat ini itu daily report pendamping desa ini adalah basis untuk kontrak kerja tahun berikutnya, tahun depan. Jadi bukan untuk basis penggajian bulanan, bukan. Kecuali kalau terlalu rendah atau nol misalnya begitu. Tapi sebetulnya untuk dasar kontrak kerja tahun depan. Karena sesuai perjanjian kerja, gaji bulanannya itu lamsam. Dan kemudian di situ ada syarat laporan dari lapangan. Jadi nanti di DRP juga sebetulnya laporan dari lapangannya itu mudah karena di situ ada lokasi. Jadi itu menegaskan ini untuk dasar kontrak kerja. Bukan dasar honor bulanan. Tapi tetap harus dilakukan bulanan. Kenapa? Karena evaluasi kinerjanya itu diubah dari tahunan menjadi bulanan. Sesuai Kementerian Desa 40-2021. Nah satu hal yang penting, ini sebetulnya basisnya adalah trust. Jadi satu asumsi di dalam daily report pendamping desa itu trust. Seperti kalau kita sekarang ini sering orang menyampaikan kenapa kita percaya satu kertas bisa dihargai sampai 100 ribu. Padahal itu kertas saja. Itu karena soal trust terhadap mata uang dan uang kertas tersebut. Nah ini juga sama. Dan salah satu menjaga trustnya adalah, jadi dalam bayangannya Gus Halim, daily report itu akan mencatat semua aktivitas pendamping. Dan bagaimana untuk mengontrolnya? Kontrolnya kontrol-kontrol teknis yang tidak sepenuhnya sebetulnya bisa rigid. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal di lapangan yang membuat seperti itu. Misalnya contohnya ada pendamping yang baru ketemu kota itu mungkin sebulan sekali. Ada juga yang baru bertemu ke kota itu satu minggu sekali. Kami sampaikan ini penting. Kenapa? Karena rekan-rekan tenaga pendamping profesional, terutama yang di Pelosok, kami sempat analisis khusus untuk Papua dan Papua Barat. Jangan dikira Papua dan Papua Barat itu meskipun PLD dan di wilayah pegunungan, itu juga mengisi daily report pendamping desa. Hanya kalau kita lihat bagaimana cara mengisinya, ternyata tidak bisa setiap hari. Jadi memang diisi setiap hari secara offline, kemudian online-nya tidak setiap hari. Nah itu. Jadi akhir bulan itu ada baiknya kita berbagi juga kepada para tenaga pendamping profesional, terutama yang Pelosok, yang mungkin baru menjelang awal bulan mencari internet untuk mengupload yang tadinya offline di dalam Android itu, kemudian menjadi online. Seperti itu. Jadi karena itu memang kemudian kontrolnya, Gus Halim menyampaikan kontrolnya adalah laporan. Laporan dan kemudian entah itu laporan dari warga, masyarakat, misalnya pendamping tidak datang ke lokasi misalnya itu. Ada laporan-laporan seperti itu di sapa desa yang kemudian di cross-check seperti biasa, di cross-check ke pendamping dan ke kepala desanya. Dan kemudian ada juga yang pendamping tidak datang selama beberapa hari, kemudian begitu datang langsung mengisi, padahal sebetulnya dia tidak hadir di lokasi tersebut. Nah ini perlu, sangat perlu untuk dikoreksi, supaya trust terhadap DRP-nya itu tumbuh. Jadi tadi kita lihat DRP itu konsepnya adalah big data desa dari matanya pendamping, dari sudut pandang pendamping. Makanya harus bisa dipercaya dan Gus Menteri menyampaikan bahwa kontrolnya, kontrol yang manusiawi. Kalau dilaporkan, maka kemudian dicek. Dan di dalam capman 40-2021, itu langsung dimasukkan sebagai bagian dari kode etik. Langsung dimasukkan sebagai bagian kode etik. Apa implikasinya? Implikasinya adalah, begitu ada laporan, maka akan muncul pengecekan di lapangan, ada tim yang harus disusun untuk ngecek seperti itu. Dan kemudian hasilnya adalah, apakah ada peringatan, apakah langsung pemecatan, dan sebagainya. Seperti itu. Karena ini memang hal-hal yang penting, ibaratnya seperti tadi mata uang, yang sebetulnya itu basisnya adalah trust. Bagaimana kita memandang daily report sebagai big data desa? Jadi ini benar-benar big data desa dari sudut pandang pendamping. Di sini, ciri-cirinya jelas, selalu diisi, setiap saat sebetulnya. Meskipun disebut harian, sebetulnya realnya setiap saat bisa diisi. Kemudian datanya beragam. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana Mone FDD di-download, kemudian di-upload ke dalam daily report. Jadi ada data statistik. Kemudian ada narasi kualitatif. Kemarin kita juga sudah melihat bagaimana daily report ini, narasi kualitatif ini penting untuk melihat atau menyusun pemaknaan dari data-data kuantitatif yang ada di kementerian desa. Kemudian ada gambar. Nah ini kemarin ada satu kegiatan yang menarik menurut kami. Jadi menggunakan data daily report pendamping desa untuk melihat bagaimana kondisi PPKM mikro di desa. Untuk melihat bagaimana persiapan sampai akhir dari idul adha yang ada di desa. Coba bayangin ketika Gus Halim menjelaskan hal itu, kemudian itu lo kok bisa tahu desa ini, desa ini, sampai dari barat sampai ke timur. Ya karena ada daily report pendamping desa. Seperti itu. Jadi saya coba tunjukkan bagaimana hal itu dilakukan kemarin. Jadi contohnya ini. Saya kira tenaga pendamping profesional sempat membaca, harusnya ya, berita ini ya. PPKM darurat di desa, dikawal pendamping desa. Jadi caranya adalah data DRP, kegiatan di dalam DRP, dari tanggal 3 sampai tanggal 30, tanggal 3 Juli, sampai tanggal 20 Juli waktu kemarin ya, itu dikumpulkan, dilihat, dipotong untuk tanggal itu, kemudian melihat apa laporan-laporan dari pendamping. Kalau kita lihat di dalamnya, di dalam berita, itu di sini ada Siti Asia, pendamping lokal desa Pugeran, Kecamatan Gundang, Kabupaten Mojokerto, mendampingi musawarah desa. Bagaimana bisa tahu itu? Ya tentu saja dari daily report pendamping desa. Di sini memang sudah disebutkan. Kemudian disebutkan juga Agus Berhrudin, pendamping lokal desa Alam Indah, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Ini bagaimana itu dilakukan. Semin pendamping, karena ini PPKM Mikro ada di wilayah Jawa. Nur Muhammad Salam. Jadi dari sinilah kemudian bisa diketahui dari data kualitatif itu apa yang terjadi sehari-hari di desa. Dan ini tidak bisa dibiarkan, tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dibaca memang satu per satu. Dan itulah sebabnya memang tidak mungkin ada satu spesialis tenaga pendamping yang khusus misalnya untuk melihat data termasuk kualitatif ini, karena jadi banyak dan tidak ada in touch dengan lokasi. Padahal itu hal yang sangat penting dalam pendampingan. Jadi itu salah satu contohnya yang baru-baru ini dilakukan. Dan kemudian hasil-hasil seperti itu menjadi memudahkan bagi siapa saja, tidak hanya bagi kementerian desa, tetapi siapa saja yang membutuhkan informasi sehari-hari tentang desa. Kemudian username dan password daily report pendamping, itu dirancang sebagai babonnya username dan password untuk seluruh aplikasi pendamping lainnya. Jadi konsep dari sistem informasi desa, ada terpilah nanti ada data yang memang diisi dan untuk desa, umum dan untuk pemerintah desa, ada juga yang khusus untuk pendamping. Username dan password dari daily report pendamping itulah yang dirancang sebagai babon. Saat ini username dan password daily report ini otomatis bisa digunakan di dalam Monef dana desa. Karena memang digunakan sebagai babon. Jadi tidak, kalau ada yang mengatakan kami tidak bisa buka Monef DD, tapi kita lihat di daily report-nya ada laporan, berarti pasti dia bisa buka Monef DD, karena username dan password-nya sama. Kemudian daily report sudah digunakan untuk analisi jam kerja. Nanti kita lihat di bagian belakang. Ini sudah digunakan sebagai basis perhitungan peningkatan honor untuk PLD. Jadi itu sudah digunakan untuk basis peningkatan honor PLD. Kita akan lihat nanti hasilnya, karena hasilnya baru di akhir tahun dan kemudian diimplementasikan pada awal tahun. ini sebagai contoh saja ini, Bersikocoh dan Kerabat Desa, bagaimana data pelaksanaan TPP itu digunakan sebagai usulan peningkatan honor PLD. Jadi ini jumlah kegiatannya ditunjukkan dan kemudian ditunjukkan juga bahwa sudah bekerja dan ada persen kelebihan jam kerja. Jadi itu yang disebut oleh Gus Halim sejak awal tahun bahwa gunanya DRP itu menunjukkan pendamping itu bekerja, bahkan melebihi jam kerja normal, jam kerja penuh. Seperti itu. Jadi dari sana kemudian bisa disusun usulan untuk peningkatan honor pendamping lokal desa. Kemudian data kualitatif harian, tadi yang kami sebutkan, menjadi salah satu sumber dari Gus Halim untuk menyampaikan kondisi kualitatif. Kita tahu Gus Halim ini memang sangat, sejak awal itu memang sangat concern terhadap data, tapi tidak hanya statistik, tapi juga rasa, rasa yang bisa munculnya dari data kualitatif. Dan kemudian yang menarik, kita melihat termasuk respon dari berbagai WA dan kemudian yang masuk ke sahabat desa, ada demokratisasi pengetahuan dengan cara penyebaran informasi yang lebih cepat ke seluruh TPP. Jadi dari pusat tadi langsung ke provinsi, pusat ke kabupaten, karena memang dari daily report bisa langsung download, dan itulah sebabnya salah satu cara peningkatan kapasitas tenaga pendamping itu adalah dengan menyebarkan berbagai informasi yang tepat bagi kebutuhan pendamping. Nah, bagi kebutuhannya itu di mana? Itu tentu saja yang pertama kalau ada informasi baru. Supaya pendamping selama ini yang sering masuk di dalam rakor-rakor itu bagaimana supaya pendamping bisa mengetahui terutama lebih cepat kalau bisa kebijakan-kebijakan baru. Karena itu daily report disusun oleh Gus Halim supaya bisa langsung masuk ke pendamping sampai ke pelosok. Jadi seperti itu. Dan itu sekaligus fungsi yang atau efek positif yang sudah diperkirakan sejak awal adalah demokratisasi pengetahuan di pendamping. Sehingga pendamping bisa lebih di pelosok atau di jenjang yang paling desa pun bisa langsung meningkatkan kapasitas. Makanya Gus Menteri juga menyampaikan pentingnya di dalam daily report itu ada peningkatan kapasitas mandiri. Jadi itu peningkatan kapasitas mandiri ini hal yang sangat penting sebetulnya bagi beliau. Meskipun kalau kita lihat dari daily report itu waktunya tidak terlalu tinggi yang digunakan pendamping untuk peningkatan kapasitas mandiri. Sampai saat ini. Nanti kalau sudah mulai dibutuhkan pasti akan naik. Nah yang penting pada pagi hari ini adalah memastikan isi dari daily report itu. Ini yang sering jadi pertanyaan setelah bisa masuk, bisa mengoperasikan. Kalau ada kegiatan ini masuk mana? Yang pertama pendampingan, ini yang paling core. Itu ada pendataan di awal. Seluruh pendataan, SDGs dan sebagainya itu masuk ke dalam konsep SID, Sistem Informasi Desa. Jadi MUNFDD, SDGs Desa, itu kalau ada pendataan yang lain itu masuknya ke SID. Kemudian pendataan terhadap regulasi yang diterbitkan desa. Jadi sebetulnya yang penting di situ adalah ada lampirannya juga. Jadi tidak hanya foto, tapi lampiran. Ada yang menyampaikan kenapa lampirannya nggak bisa masuk. Lampiran sudah diperbesar sampai maksimal 30 MB. Sebetulnya itu terlalu besar dan tim server mengatakan apa nggak nanti membebani bagi aplikasi. Tapi karena kebutuhan lapangan, tidak selalu bisa mengkonversi di bawah 4 MB, itu konversi umumnya. Maka itu tetap dibuka peluang begitu. Makanya lampiran regulasi menjadi penting. Jangan sampai kementerian desa yang mengelola desa tapi tidak bisa mengkoleksi regulasi yang diterbitkan di desa. Kedepan, regulasi desa ini juga akan diolah dan dianalisis. Kemudian kegiatan perencanaan desa, itu ada revisi dan penyusunan RPJMDS. Di dalamnya ada rincian kegiatan. Rincian kegiatan ini adalah bisa jadi ada perubahan sesuai kebijakan baru. Makanya diisi sesuai dengan kebijakan yang baru. Kalau rincian kegiatan itu sudah tidak relevan, ya tidak usah diisi. Tapi sudah ada slotnya. Ada musdes perencanaan, penyusunan tim, penyelarasan arah kebijakan perencanaan, kajian keadaan desa, kemudian pemetaan aset dan potensi, lalu pembahasan RPJMDS, kemudian pembahasan rancangan PERDES, kemudian sosialisasi. Kemudian selain RPJMDS, adalah penyusunan RKPDES. Jadi ada musawarah untuk perencanaan pembangunan tahunan, kemudian pembentukan tim, pagu indikatif, kemudian pencermatan RPJMDS, penyusunan RKPDES, musrenbang untuk rancangan RKPDES, kemudian musdes untuk penetapan RKPDES, musawarah BPD, kalau musdesnya tadi pembahasan, musawarah BPD untuk penetapan, kemudian sosialisasi RKPDES. Lalu juga penyusunan APPDES. Jadi ini semua masuk ke dalam menu pendampingan, aktivitas pendampingan. Kemudian aktivitas berikutnya adalah pelaksanaan pembangunan desa. Jadi kalau tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah pelaksanaan juga ada pengawasan dan pelaporan desa. Jadi ini termasuk laporan tahunan desa. Jadi ini semua bagian dari pendampingan. Inilah yang paling pokok di dalam pendampingan desa. Kemudian pendampingan terhadap BUMDES, pendampingan untuk penanggulangan stunting, kemudian media sosial, ini sempat menjadi in ini, media sosial di dalam salah satu bagian dari TPP, tugas TPP. Karena memang salah satu tugas dari pemberdayaan, itu memang representasi atau sebetulnya publikasi, nama konsepnya representasi warganya ke pihak luar. Kemudian insidental, di sini ada desa aman COVID, padat karya tunai desa, itu mestinya juga masuk ke sini, nanti tinggal ditambahkan. Kemudian peningkatan kapasitas mandiri. Selain itu juga ada koordinasi untuk menu-menu yang ada di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Kemudian inisiatif inovasi dan TTG. Untuk pemberdayaan ini, sorry ini bukan KADES, tapi KADER. KADER pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangannya. Kemudian POKMAS, untuk fasilitasi terhadap kerjasama desa dan inovasi desa. Jadi inovasi desa ini salah satu yang sering dibutuhkan ketika kita ingin melihat desa. Makanya di dalam daily report itu, salah satu yang sering dilihat adalah kegiatan-kegiatan inovasi desa. Hanya memang sayangnya saat ini laporannya masih sedikit ini ternyata. Mungkin nanti tenaga pendamping profesional bisa lebih banyak memasukkan bagaimana kondisi dan pengembangan inovasi desa. Kemudian advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh pendamping. Misalnya turut serta memberikan usulan dan kemudian mengembangkan PERDES, RPJM DES, RKP DES, APB DES, kerjasama desa, kewenangan desa, dan bidang khusus yang lain. Dan advokasi kalau tadi ke pemerintah desa, juga ke masyarakat desa. Apa yang dilaporkan? Yang pertama, Gus Jalim menyampaikan salah satu peran TPP yang penting mulai tahun 2021 itu adalah hadir, mencatat, melaporkan. Jadi, HM2 ini. Hadir, mencatat, melaporkan. Itu yang penting. Karena dengan itu, maka informasi akan masuk ke DRP. Dan kemudian informasi itu akan menjadi masukan masukan kebijakan yang pro-desa. Jadi kelihatannya sederhana. Masing-masing pendamping melakukan hadir, mencatat, melaporkan. Tapi efeknya sangat besar bagi seluruh desa di Indonesia. Jadi, seperti kita sudah belajar dari SDGs Desa, bahwa datanya itu mikro. Diambil sedikit demi sedikit dari RT, dari keluarga, dari warga. Tapi kemudian ketika sampai ke nasional menjadi besar. Ini juga sama. Hadir, mencatat, melaporkan oleh TPP akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi desa. Nah, yang dilaporkan lokasi, jelas. Lokasi itu menggunakan Android saja. Jadi di situ, supaya bisa langsung muncul lokasinya. Kemudian deskripsi kegiatan, ini yang paling penting. Karena data kualitatif akan diambil dari sini. Bagaimana kondisi lapangan, potensi atau prestasi jika ada, masalah jika ada, dan mitigasi atau solusi, karena ada prestasi dan masalah. Ini kata kunci masalah hampir tidak muncul di daily report itu. Atau bagaimana potensi jarang muncul di deskripsi daily report, karena deskripsinya masih disusun sebagian besar ya. Itu masih disusun dengan sangat pendek-pendek. Waktu itu sempat ada yang kirim WA mengatakan, kami perlu deskripsi yang banyak, sehingga dibebaskan sampai ribuan karakter sebetulnya. Tapi penggunaannya ternyata masih sedikit. Kemudian peserta kegiatan, ini jumlah dan jenis. Ini di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan. Peserta ini kalau dia elit, maka elitis. Jadi membantah apakah musawarah desa itu elitis, itu adalah dilihat dari jenis peserta kegiatan. Kemudian peran pendamping. Kenapa peran pendamping di dalam kegiatan ini penting? Karena ini sebetulnya adalah informasi berharga untuk melihat sebetulnya konsep pendampingan desa yang lebih tepat untuk masa kini seperti apa. Di situ sumbernya, tacit knowledge-nya, itu adalah peran pendamping di dalam kegiatan. Kemudian foto. Kami usulkan fotonya diambil dari Android. itu Android Daily Report pendamping desa, karena di sana sudah langsung ada geotagging-nya. Dan jangan lupa lampirannya. Lampirannya ini yang masih sering lupa. Jadi kalau kami buka begitu, ada dari laporan ada yang menarik, tapi lampirannya itu belum ada. Padahal lampiran itu penting sebagai salah satu tanda untuk pendetilan laporan tersebut. Nah ini sebagai contoh ini, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, telah ajam kerja pendamping yang tadi kita sudah lihat. Ini, tapi ini bulan April, jadi jangan sampai salah paham bulan April, karena di bulan Mei dan Juni ada beberapa perubahan. Kalau kita lihat di sini, medsos-nya tinggi banget. Pendampingannya di bawah medsos. Itulah yang kemudian, data-data dari DRP April dan Mei, itulah ya, yang kemudian dijadikan bahan di dalam Capman 40-2021 itu, ada komponen media sosial itu paling banyak sekian persen dari jam kerjanya. Atau sekian jam. Kemudian pendampingan, itu yang paling banyak. Kenapa? Ya karena sudah ada data, big data dari DRP yang menunjukkan semula, ya di bulan April, itu bulan April memang eforia dari media sosial, setiap hari muncul, dan sebagainya. Dan ada gunanya memang, ada gunanya karena ada tim yang mengkompilasi berita-berita online dari pusat dan daerah, serta berita-berita offline-nya, itu yang muncul, itu adalah dari wartawan itu bagaimana media media sosial itu isinya kok desa. Dari bulan Februari, Maret, April, isinya kok desa. Jadi, bukan tidak ada gunanya, gunanya banyak, cuman dalam konteks pendampingan, itu Gus Halim menyampaikan untuk untuk pendampingan kepada masyarakat, porsinya minimal harus yang paling tinggi. Sementara yang media sosial maksimal tidak boleh lebih tinggi dari pendampingan. Ini untuk sorry, ini pendamping desa, kalau tadi PLD, ini yang kabupaten kota di masa-masa itu. Kalau kita lihat, begitu masuk ke atas PLD, itu yang kalau PLD itu namanya, kalau kita lihat ini pendampingan ke masyarakat, maka di atas PLD, PD, mulai dengan fasilitasi. Fasilitasi yang banyak di situ. Fasilitasi. Kemudian, begitu masuk provinsi, itu koordinasi porsinya tinggi, kegiatan-kegiatan internal TPP lebih tinggi. Kemudian diikuti dengan fasilitasi. Kami perlu ingatkan kembali lagi, ini kondisi April yang berubah di Mei dan Juni, cuman belum sempat dibuat menjadi PowerPoint saja. Kemudian, di bulan April, itu rata-rata jam kerja pendamping desa 164 jam. Padahal menurut BPS, satu bulan itu kerja penuh adalah 35 jam per minggu kali 4. Jadi, 140 jam. Makanya kita bisa menyampaikan pendamping itu bekerja di atas batas jam kerja penuh. Berapa persen? Kelebihannya 17 persen. Kemudian, kita bisa mengetahui peringkat kegiatan dominan tadi. media sosial, pendampingan dan fasilitasi, kemudian koordinasi internal. Ini adalah basis untuk pengembangan kapasitas. Mana yang dianggap penting, yang oleh pendamping itu naik ke atas. Nah, ini tadi antara lain yang kemudian digunakan dalam kerangka peningkatan upah dan sebagainya. Ini kalau kita lihat, jam kerja rata-rata pendamping, memang pada waktu itu ada yang menyampaikan kenapa May kok turun? Ya, karena banyak liburnya. Ya, apalagi Juli ya. PPKM-nya lebih ketat lagi. Tapi, perlu kita ingat bahwa pendampingan saatnya berinovasi juga secara virtual. Sehingga pendampingan tetap bisa jalan. Yang kemarin misalnya secara virtual itu untuk selalu mengisi datanya. kalau kita lihat di sini juga kelihatan di mana posisinya. Kalau kita lihat di bulan April itu di kota ini yang sangat giat, kemudian di bulan Mei lebih sama itu ya, lebih setara gitu, meskipun di provinsi sedikit lebih giat daripada yang lain ya. Beda 4 sampai 5 persen, sampai 6 persen. Kemudian isinya, isinya. Isi di April dan Mei, ini jam kerja, ini yang dikasih tanda bintang, ini maaf ini, belum ada tulisan di bawahnya, terlewat, itu adalah di akhir bulan Mei. Makanya di bulan April tidak muncul. Tapi memang ada yang menuliskan kegiatan boom dash di bulan April ya, cuma satu, cuma sekian. Di April nggak muncul, di Mei masih sedikit. kemudian stunting juga begitu. Jadi ini kan tambahan-tambahan yang diminta oleh TPP. Jadi tambahan yang dianggap di lapangan sering dilakukan. Kalau kita lihat hasilnya ternyata tidak terlalu banyak kegiatan yang berkaitan dengan boom dash dan stunting yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional. Ini artinya juga akan memberikan masukan apa saja nanti yang perlu dikembangkan lebih jauh. Kalau yang masih kurang berarti mana saja yang terlihat. Kemudian kita melihat korelasinya dengan data yang lain. Misalnya contohnya tadi data boom dash kita tahu jumlahnya 50 ribu lebih. Sementara yang mendaftar saat ini sekitar kalau dicampur dengan boom dash sekitar 11 ribu sekian. Agak klop dengan kondisi pendampingan boom dash yang relatif masih rendah seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini korelasi-korelasi seperti inilah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Kemarin ada yang bertanya mengenai sapa desa itu ini sapa desa satu dan dua tapi selebihnya tiap kabupaten sebetulnya ada sapa desanya sendiri. Sementara yang satu dan dua ini khusus langsung ke nasional. Begitu tenaga pendamping profesional Krabah Desa Gus Kocok mohon maaf ini satu jam saja. Oke ini satu jam saja Gus? Iya Gus Kocok Berarti waktunya sudah habis ini karena sudah pukul 7 ada beberapa catatan sebenarnya yang mungkin perlu mendapatkan pencerahan dari apa yang tadi disampaikan. Tadi disampaikan tentang DRP kemudian jam kerja itu bukan sebagai basis data untuk penggajian tetapi untuk evaluasi kontra. nah ini mungkin perlu diklarifikasi bukan diklarifikasi mungkin perlu diinformasikan sebenarnya yang dimaksudkan seperti apa apakah kemudian apabila tidak terpenuhi 140 jam dalam bulan itu itu tidak berarti mempengaruhi terhadap penggajian atau sebenarnya apa saja yang bisa berpengaruh terhadap penggajian karena kita melihatnya beberapa teman-teman ini kan selalu mengejar satu bulan 140 jam karena pemahamannya adalah kalau tidak terpenuhi maka punya dampak terhadap penggajiannya itu yang pertama kemudian yang kedua tadi menyangkut adanya kesulitan akses teman-teman ketika di lokasi dan seterusnya apakah tidak memungkinkan untuk kemudian ada semacam kalau secara sistem sepertinya tim IT mungkin bisa melakukan melakukan explore lebih lanjut jadi konsepnya seperti apa auto sinkron jadi pada saat melakukan pendampingan walaupun tidak ada akses mereka bisa sudah langsung mengetik bahwa kemudian ketika nanti mendapatkan akses internet baru kemudian ada auto sinkron sehingga mereka tinggal sinkron saja apa yang sudah diketik ini bisa masuk ini mungkin satu saran masukan saja karena secara teknis hal seperti itu di beberapa platform juga terjadi artinya memungkinkan untuk dikerjakan kemudian yang ketika tadi adalah ketika teman-teman mungkin menyampaikan di aplikasi monafdd tidak bisa masuk mungkin aplikasi yang lain tidak bisa masuk sementara yang tadi Gusifan sampaikan sebenarnya ketika dia sudah bisa melakukan update di daily report itu username passwordnya berlaku untuk semua platform yang dikembangkan oleh Pusdatin ini pemahaman saya penerimaan saya tadi apakah itu benar atau tidak kemudian yang kedua ketika username password dilakukan perubahan dan seterusnya itu secara apa secara teknis atau secara manual booknya itu seperti apa apakah bisa dilakukan perubahan atau kemudian tidak bisa dilakukan perubahan karena memang bisa juga saya tidak tahu sejauh mana pengamanan di sistemnya kadang ketika kita mungkin username password terkait dengan nick sama nomor handphone itu ada juga beberapa aplikasi yang saya saya pernah dapat juga itu dia merekod juga emailnya jadi perangkatnya jadi kalau ada orang lain yang melakukan login dengan username password karena mungkin kan gampang juga dapat nick sama nomor handphone maka ketika tidak menggunakan perangkat yang terdaftar dia akan langsung ngelog artinya tidak bisa melakukan login karena perangkat yang Anda pakai ini adalah perangkat yang tidak teregistrasi atau tidak terkoneksi data kira-kira itu Gus kalau memang memungkinkan waktunya dengan tiga pertanyaan tapi teman-teman mohon maaf yang sudah recent memang waktunya terbatas jadi nanti apa tanya-jawabnya di hari Jumat silahkan jadi yang pertama itu memang kalau di capman 40 itu disitu disebutkan beberapa syarat untuk bisa dihonor itu honornya itu kan lamsam jadi memang pasti akan dibayar dengan syarat misalnya disitu dituliskan ke lapangannya berapa hari jadi ada berapa hari untuk PLD berapa hari untuk PD TA kabupaten provinsi dan ada yang pusat nah itu berapa harinya itu yang muncul diambil dari daily report jadi kemudian apa namanya tapi kalau jumlah jam kerja itu sesuai dengan capman itu gunanya untuk evaluasi kinerja itu jadi karena evaluasi kinerja itu memang nanti dilihat di bulan Oktober apakah akan di kontrak tahun depan atau harus menunggu sampai bulan Desember kalau nilainya kurang jadi 140 itu itu nanti kalau kurang dari itu nanti tidak akan langsung terkontrak di bulan Oktober tapi akan dicek lagi di November Desember apakah ada kenaikan dan kinerjanya semakin bagus baru nanti kontraknya di bulan Desember sebetulnya seperti itu yang pertama kemudian yang kedua itu di dalam daily reportnya itu memang ada sinkron data secara otomatis tapi seandainya internetnya tidak memungkinkan sinkron data secara otomatis misalnya kadang-kadang jaringannya masih terlalu lemah untuk sinkron data maka ada klik sinkron data untuk langsung masuk ke sana itulah yang dilakukan oleh para tenaga pendamping profesional yang ada di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau kalau menurut BPS jumlah desa yang tidak ada internet itu sudah menyusut menjadi sekitar 3.000 dari 3.000 desa itu yang didampingi juga tidak terus 3.000 pendamping tidak bisa dapat internet tapi itu kan tidak semua desa dampingan tanpa internet nah itu kemudian tadi yang bagaimana supaya mengubah supaya kadang-kadang ini yang terjadi melaporkan ke sahabat desa ke kementerian desa tidak bisa masuk MUNFDD karena memang di bagian kanan bawah itu yang tanda pensil itu electric pensil itu itu memang untuk mengedit ini saya tidak klik ini Gus karena kalau di edit keluarnya di bagian awal NPWP dulu dari pendamping nanti ketahuan tapi disitu bisa termasuk mengubah password mengapa tidak sekaligus mencatat email dari HP-nya karena ada kebutuhan dari tenaga pendamping profesional untuk menggunakan upload datanya itu dari PC itu memudahkan bagi mereka jadi karena itu kemudian kalau kita langsung catat email jadi contoh yang bagaimana aplikasi Android Tmndes mencatat email itu ruang desa misalnya tapi di bagian akhir ketika desa-desa mengatakan kami jadi sulit masuk itu email kemudian ada fasilitas itu tapi di non-aktifkan jadi melihat kondisi lapangan yang terjadi dan sesuai kebutuhan dari user saya kira begitu oke terima kasih karena memang waktunya cuma satu jam kusipan ada kegiatan yang lain jadi mohon maaf teman-teman apa yang sudah recent kita tidak bisa berikan kesempatan untuk tanya-jawab tapi ini sudah hari ini sudah hari kamis kalau gak salah besok jumat jadi bisa bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk hari jumat karena mungkin hari jumat semoga kesifan ada waktu dua jam oke terima kasih salam bahagia kerabat desa Indonesia sampai disini kebun desa sorry sarapan SDG desa pagi ini dengan topik bahas tuntas dari report kita akan ketemu setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 standarnya spesial bisa sampai pukul 8 bersama kepus datin kita Agus Ivanovic Agusta kita akan bertemu tiap Senin sampai Jumat setiap harinya sampai jumpa salam bagi agrabat desa Indonesia salam berdiri sebaris olobis kontrol baris salam SDG desa salam desa isu terima kasih apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan yang menjaga dan merahkan lingkungan desa yang tetap restari desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDG desa melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan untuk kekuinan yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasar akan bertambah kita tidak boleh belengkang sebab masih banyak rancangan yang menghadapi pengangguran pemuda desa harus diatasi penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi kebakaran hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tumpaskan jadi mari berdiri mari berdiri mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan melupis kuntul baris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik acara ini didukung oleh Desa Pay cashlessnya kerabat desa Indonesia sebuah aplikasi pembayaran online di Desa Pay kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa untuk aplikasi Desa Pay segera